Aula Dharma Belitung Meditasi Center merupakan wisata religi pertama yang berada di Dusun Air Ranggong, Desa Air Saga, Kejabatan Tanjung Pan, dan Kabupaten Belitung. Aula yang dibangun pada tanggal 28 Mei 2020 tersebut bertujuan untuk melatih kesadaran pemikiran manusia pada kehidupan sehari-hari. Selain itu tidak hanya sebagai tempat meditasi kesadaran pikiran, wisata religi tersebut juga bisa dimanfaatkan masyarakat umum untuk berwisata berbasis alam di tempat itu. Pemilik Aula Dharma Belitung Meditasi Center, Romo Budi Dharma, Panu mengatakan bahwa tempat wisata ini diharapkan mampu membuat kenangan setiap orang yang berkunjung. Ya, pertama bahwa ketika kita berbicara masalah kehidupan, bahwa kita butuh yang namanya satu ketenangan. Dan untuk di Pulau Belitung itu sendiri, untuk wisata yang sifatnya di TG itu masih kurang. Karena itu saya berpikir bahwa harus ada di Belitung ini atau ada di TG yang sifatnya tempat-tempat untuk menangani patin, tidak untuk latihan meditasi. Ini untuk masyarakat umum? Khusus sendiri apa? Hanya Budi sendiri atau kelangan masyarakat lainnya, Romo? Aula Dharma Belitung Meditasi Center ini terbuka untuk umum. Jadi bukan hanya untuk kelangan Budis, jadi siapapun, jadi keyakinan apapun bisa untuk berkunjung sini juga bisa untuk berlatih bersama-sama di sini. Kalau hanya untuk sekedar jalan-jalan boleh? Boleh, silakan datang jalan-jalan untuk menikmati suasana sini juga boleh. Prinsip kami adalah Anda datang, kami senang, Anda pulang, kami. Budi Dharma Panu menambahkan untuk sejauh ini masih didominasi kunjungan wisatawan lokal karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Belitung, Juprianto melaporkan. Dia merasa berkenan, ini dia. Kamu-kamu, anak.